Baik ya Hakim, mungkin sebelum kita tutup kita membahas satu masalah terlebih dahulu yang sangat urgen Sekarang mungkin semarak di masyarakat seperti itu kan Seperti halnya kurban online ya Hakim Kurban online kan orangnya di Hongkong, ya kan Pengen kurban di Al-Bajah misalnya contohnya Atau orangnya di Jakarta pengen kurban di Al-Bajah seperti itu kan Atau di tempat lain juga seperti itu Ada orang di Amerika yang ingin kurban di masyarakat sumber misalkan gitu Ya kan, karena dia melihat brosur yang berkelebatan di dunia maya kan Seperti itu, ada kurban 1.700.000, ada kurban 1.500.000 kambing, seperti itu Sapi, berapa 20 juta, seperti itu kan Kurban online itu diperkenankan, diperkenankan dalam syariat Jadi akadnya adalah seperti halnya orang mewakilkan dalam kurban Tidak jauh beda dengan di saat Anda melakukan, melaksanakan ibadah haji Kemudian Anda berkorban di sana Apakah Anda mengurusi tentang beli hewannya dulu Anda mencari orang yang menyembalaikan Enggak kan Anda di sana cuma bayar untuk berkorban, seperti itu kan Ada yang mengurusi di sananya Kemudian ada juga apabila ada orang yang melanggar di saat melaksanakan haji Tidak melaksanakan fardu wa rukun haji Maka wajib membayar dam Yaitu yang disebut sebagai dam itu bayaran yang harus dia bayar karena dia meninggalkan rukun haji atau fardunya haji Maka dia bayar untuk menyembelih onta atau kambing misalkan Dia kan bayarnya tidak tahu dia kambingnya seperti apa Intinya mewakilkan seperti itu Dan begitu juga korban online Orangnya di luar kota sana tapi korbannya ingin di sini Dia tidak menyaksikan Tidak menyaksikan kambingnya Tidak tahu belinya Jadi mewakilkan semuanya kepada lembaga yang ia percayai gitu loh Kang Hakim Mewakilkan dari segi pembeliannya Penyembelihannya Penyalurannya Dia hanya membayar melalui rekening Misalkan Dua juta tujuh ratus milikan seperti itu ya Dan kami himbau juga Bagi anda yang ingin melaksanakan korban online Anda harus paham terlebih dahulu Ini lembaganya sudah jelas belum Kalau belum jelas jangan sampai anda latah ikut-ikutan gitu Baik Anda harus tahu lembaganya ini lembaganya siapa Bagaimana di dalamnya Apakah ada orang yang paham Dalam penyembelahnya Dalam penyalurannya Seperti itu Jangan sampai anda salah dalam melaksanakan korban online Ternyata lembaganya tidak amanah Sebenarnya itu harus amanah Dan bagi peringatan juga Bagi para panitia juga Hendaknya melakukan akadnya Dalam korban online ini Misal kambing harganya Dua juta lima ratus Misalkan Kemudian Kita lebihkan sejuta enam ratus Tapi semuanya Bukan kita namai sebagai Harga kambing Tidak Karena tapi kita beri perincian Bahwasannya Harga kambing adalah Sejuta lima ratus Dan seratusnya Eh dua juta lima ratus Dan seratusnya adalah Sebagai operasional Karena Korban itu Butuh ada yang nyebelehkan Butuh ada yang motong-motong Butuh ada yang menjaga di malam hari Sebelum dipotong Kan gitu Mengambil Beli kambingnya juga butuh mobil Nyewa mobil Mobilnya butuh bensin Itu kan ada operasional Seperti itu Maka jangan sampai kita Tulis semuanya itu Harga kambing Seperti ini Kan gitu Tanpa di Tanpa ada penjelasan Disitu adalah Ada perinciannya Harus biar paham Akadnya adalah seperti itu Dalilnya seperti apa Boleh Enggak seperti itu Boleh Suatu ketika pernah Baginda Nabi SAW Berkorban Seratus onta Bukan hanya Satu onta Seratus onta Dan 63 onta Disembelih Dengan tangan beliau sendiri Tangan beliau sendiri yang mulia Kemudian setelah selesai 66 onta Dikasihkanlah Alatnya tersebut Kepada Sidina Ali Sidina Ali Karamullah Kemudian dilanjutkan 37 Hewan onta tersebut Disembelih oleh Sidina Ali Maka ini adalah Hukumnya mewakilkan Baginda Nabi tidak menyaksikan Sama sekali 37 onta itu Disembelih oleh Sidina Ali Kan seperti itu Dan Anda pun Kalau korban online Apakah Anda menyaksikan Penyembelihannya Tidak kan Anda menyaksikan Pembelihannya tidak Seperti itu Pembagiannya pun tidak Dan makanya Sama seperti mewakilkan Dalam berkorban Baik penyembelian Penyaluran Dan Pembelihannya juga Seperti itu mungkin Kak Hakim ya